Wenter geng Oke kuih balik lagi Di channel yang us Otomotif Project Untuk video kali ini Lanjutan dari video yang kemarin Yang bikin Dark Red Candy Kalau buat kalian yang belum nonton videonya Boleh nonton Videonya disini Oke Jadi itu yang Red Candy Cuman pake dasaran Star Silver Dan jadinya Red Candy gelap kan Kemudian Di video kali ini Karena banyak yang request Coba bang pake Biru Atau Dark Blue gitu kan Jadi biru gelap Sebenernya Samurai Ada Biru yang agak lumayan gelap Yaitu Depar Please Itu kan Itu birunya lumayan gelap Cuman gak segelap Kayaknya buat racikan yang sekarang Karena kita bakalan Eksperimen lagi Bikin Dark Blue Candy Ini birunya kita pake Mopi Star Blue Mopi Star Blue Oke Cuman untuk dasaran Kita bakalan pake Sparking Gold Nah Kalau ada yang nanya Kenapa Nggak pake Star Silver Kayak yang Dark Red Candy Karena Kemungkinan Kalau kita pake Dasaran Star Silver Karena untuk Mopi Star Blue Ini udah lumayan gelap Jadi Takutnya Ntar malah jadi jelek Gelap banget Gitu kan Birunya Nah Sebelumnya Kita udah dasarin Poxy Pake 2K04 Ini sisa yang kemarin Yang dasaran Pake 2K04 Dan lanjutan Timpah yang lain Pake Duko Atau PU Kalau buat Kalian yang Belum nonton Videonya Boleh dicek juga Di sebelah sini Oke Ini kita udah Epoxy Kemudian udah Di amplas Juga Biar halus Kemudian Untuk dasaran Kita langsung Sparking Gold Nah Ada Pertanyaan lagi Misalkan Kan Sparking Gold Itu harus Dasarnya Pake Silver Atau Hitam Oke Gue jelasin Dikit Sebenernya Untuk Sparking Gold Ini Tanpa Dasaran Hitam Atau Silver Pun Langsung Ke media Epoxy Itu Pasti Timpul Cuman Gak Secara Warna Sparking Gold Kecuali Kalau Misalkan Emang Sparking Gold Pengen Dibikin Warna Utama Itu Pasti Wajib Kita Pake Dasaran Silver Atau Hitam Dulu Kalau Mau Silver Pasti Hasilnya Lebih Kecera Kalau Hitam Hasilnya Pasti Kecera Kalau Misalkan Sparking Gold Mau Dibikin Warna Utama Karena Sparking Gold Seti gip Force 1 2 3 3 2 2 3 5 6 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton